Di awal film tepatnya 7 tahun lalu, kita ditunjukkan dengan seorang pria bernama Choi Yejai. Seketika saja, kekasihnya bernama Jisoo menelponnya. Jisoo sebagai kekasih sangat support dengan apa yang telah Yejai lakukan. Ia memuji Yejai karena telah jadi peserta seleksi di perusahaan impiannya, yaitu perusahaan Taekang. Setelah itu, dengan percaya diri, ia pun melanjutkan perjalanannya menuju perusahaan yang ia tuju. Namun di tengah perjalanan, ia disenggol oleh seorang pria yang tiba-tiba saja pria itu bunuh diri di tengah jalan dan terpental. Bukan hanya semua orang yang ada di sana, Yejai sangat kaget dan trauma karena melihat kejadian mengenaskan tersebut. Ditambah pria itu mati di depan mata Yejai sendiri. Trauma dari kejadian pagi tadi sangat berpengaruh pada mental Yejai. Saat menjalani interview di perusahaan Taekang, ia menjadi gugup dan tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Disinilah awal mula kesialan yang akan ia alami selama tujuh tahun ke depan. Mengingat, mendapatkan panggilan interview di Taekang adalah impian semua orang. Dan ia malah mengacaukannya sendiri. Setelah gagal di perusahaan impiannya, ia memulai bekerja paruh waktu karena harus melunasi utang untuk biaya kuliahnya. Ia terpaksa menjadi tukang paket. F&B bahkan jadi supir dadakan. Yejai tak memiliki impian yang besar, ia hanya ingin hidup sederhana seperti orang lain. Memiliki pekerjaan yang memadai dan menikahi pacarnya yaitu Jisoo. Namun, ia sangat sulit untuk mencapai kesederhanaan tersebut. Ia juga sudah menjalani banyak hari dengan menulis lamaran. Bahkan mungkin sudah seribu lamaran yang ia tulis. Namun setiap wawancara, ia selalu gagal. Dan harinya terus berulang seperti itu sampai entah kapan. Singkatnya, setelah tujuh tahun menjalani hari-hari suram seperti itu, Yejai mendapatkan kesempatan kembali untuk wawancara di perusahaan Taekang. Park Tae Yu, yang memimpin jalani interview Taekang untuk Yejai, memuji kerja kerasnya selama ini. Mr. Park seakan tahu apa yang Yejai maksud. Tanpa Yejai sendiri jelaskan. Dari situ, nampaknya wawancara Choi Yejai untuk Taekang mulus dan ada secerca harapan untuk memperbaiki hidupnya. Baru saja merasakan kegembiraan, ia mendapatkan telepon dari rekannya bernama Taesik. Ia diberitahu oleh rekannya tersebut, bahwa investasi yang Yejai ikuti kepada Hyunsu adalah investasi bodong. Dan tanpa basa-basi, investasi itu adalah penipuan. Dan tentunya, Hyunsu adalah penipu ulung. Yejai langsung berlari menemui Hyunsu. Namun sayang, Hyunsu sudah kabur dan membawa semua uang Yejai dengan dali investasi. Yejai akhirnya berusaha melaporkan Hyunsu pada kepolisian. Dan seperti biasa, polisi tak bisa membantu apapun atas kejadian penipuan tersebut. Yejai akhirnya meratapi nasib sialnya. Ia teringat janji mani saat Hyunsu menawarkan investasi dan meminta Yejai menyerahkan semua uangnya kala itu. Ia pun berjalan dengan sangat lemas dan hendak menemui Jisoo. Saat sampai di depan rumahnya, Jisoo baru saja pulang dan diantarkan oleh pria lain yang terlihat lebih superior daripada Yejai. Yejai akhirnya mendekati Jisoo. Ia langsung merendah sampai ke inti bumi. Ia kecewa, sakit hati, dan lelah dengan apa yang ia alami selama ini. Yejai mengira bahwa Jisoo telah mendapatkan kekasih baru. Walaupun Jisoo sendiri tak mengiakannya. Yejai akhirnya memutuskan hubungannya dengan Jisoo. Dengan dali bahwa dirinya hanya akan menjadi beban dan pengecut bagi Jisoo selama ini. Di tengah malam yang diguyur hujan, Jisoo akhirnya sampai di apartemen kecilnya. Ia sangat terkejut karena semua barang-barang termasuk komputer untuk mencari pekerjaannya telah basah kuyup oleh air hujan. Semua barangnya basah karena dikeluarkan oleh pemilik apartemen sebab Yejai tak mampu membayar uang sewa saat itu. Ia yang duduk semalaman sampai Fajar yang menerangi gelapnya malam tiba. Dibuat putus asa kembali karena perusahaan Taekang sebagai harapan terakhir hidupnya yang telah meloloskan Yejai sebagai pekerja baru di sana. Ia pun menangis karena tekanan hidupnya sangat berat dan sulit untuk dijalani. Malam hari pun tiba, Yejai yang sudah benar-benar putus asa hendak mengakhiri hidupnya. Setelah ia rewind beberapa saat, ia pun mengingat bahwa nasibnya jadi seperti ini karena ulah pria di masa lalu yang membuatnya trauma dan gagal dalam wawancaranya. Ia pun akhirnya melompat tepat saat ibunya sendiri menelpon Yejai. Bukannya mati, tiba-tiba Yejai disadarkan diri. Ia sedang berada di dalam pesawat mewah. Ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang ia tahu, hanyalah kematian dirinya sendiri. Yejai akhirnya bisa melihat wajahnya sendiri di layar tabletnya. Ia kaget karena wujudnya saat ini berbeda. Seakan ia berenkarnasi menjadi orang lain. Saat sedang bingung akan dirinya sendiri, Yejai dikagetkan dengan seorang wanita yang mengucapkan wasiat sebelum Yejai mati. Kematian hanyalah cara untuk mengakhiri penderitaanku. Aku sama sekali tidak takut mati. Wanita itu pun menjelaskan bahwa Yejai telah mati. Lalu membuka matanya dan membawa Yejai ke dimensi lain. Dalam dimensi yang isinya hanya guntur, laut darah, dan para mayat hidup yang berusaha merangkak ke atas. Wanita itu pun menjelaskan bahwa Yejai harus dihukum karena telah berdosa. Terlebih lagi, Yejai telah mengejeknya. Wanita itu ternyata adalah makhluk yang tak bisa mati. Dan ia adalah bentuk perwujudan nyata dari maut itu sendiri. Yejai kembali dibawa ke tubuh pria tadi oleh maut dan menanyakan apa hukumannya. Maut menjelaskan bahwa Tuhan menganugerahi manusia dengan hak istimewa. Dan manusianya perlu mati sekali dalam hidup panjang mereka. Tentu saja, Yejai tak menerima bahwa hidup adalah suatu hak istimewa ataupun anugrah. Sang maut itu pun hanya tersenyum dan bersiap memberikan hukuman pada Yejai yang tidak tahu hak istimewa atau anugrah yang Tuhan berikan. Yejai akan mati selama 12 kali. Jiwanya akan memasuki tubuh 12 orang yang menghadapi kematian. Yejai akan merasakan betapa menyakitkannya kematian. Namun, jika Yejai berhasil menghindari kematian yang 12 orang itu hadapi, Yejai bisa terus hidup di tubuh orang yang kematiannya Yejai bisa hindari. Sampai sini paham? Oke lanjut. Awalnya Yejai menolak. Namun game dari sang maut itu pun tak bisa di-cancel. Setelah sang maut pergi, pesawat yang Yejai naiki mengalami turbulensi. Tentunya ini membuat Yejai panik sesuai omongan sang maut tadi dan bersiap memakai semua pengaman yang ada agar ia tak kembali mati. Ternyata, pesawat itu aman dan Yejai berfikir bahwa ia telah selamat dari takdir kematian dari pria yang ia rasuki. Yejai akhirnya mencari tahu siapa pria yang ia rasuki. Sangat mewah, bahkan di dalam pesawatnya saja terdapat barang-barang branded yang berharga. Tiba-tiba saja, ada kristal yang masuk ke dalam tubuh Yejai. Dan kristal itu adalah memori dari pria yang ia rasuki. Ternyata pria tersebut adalah Park Jinte. Ia adalah putra kedua dari CEO perusahaan Taekang. Terlahir sebagai konglomerat, bahkan punya pesawat pribadi. Karena dua bersaudara, ia selalu berkompetisi dengan sang kakak. Ya, kakaknya adalah Master Park yang memimpin Yejai wawancara. Namun sepertinya, orang tua mereka lebih condong kepada Jinte daripada Park. Bahkan perusahaan Taekang pun akan diteruskan oleh dirinya berkat sang ayah. Kembali sadar dengan ingatan baru. Yejai akhirnya jadi tahu sepenuhnya background seseorang yang ia rasuki. Ia juga telah sadar bahwa orang yang ia rasuki ternyata CEO Taekang. Dan Taekang adalah perusahaan impian dirinya sejak dulu. Ia pun akhirnya senang dan tersenyum. Lalu berusaha untuk tidak mati di dalam tubuh seorang CEO Taekang ini. Baru saja ia selamat dari turbulensi, ternyata baling-baling pesawatnya rusak. Sehingga membuat pesawat itu tidak stabil dan tentu saja ini takdir kematian yang sesungguhnya. Yejai berusaha untuk bertahan. Ia pun memasangkan sabuk pengamannya. Tapi takdir berkata lain. Keadaan makin memburuk. Pesawat menjadi berlubang. Kapten dan peramugarinya pun tersedot. Yejai yang bertahan sendirian di pesawat itu akhirnya mati lagi karena pesawat itu meledak. Setelah itu ia pun bangun kembali dengan wujud aslinya. Dan bertemu kembali dengan sang maut. Ada 11 peluru tersisa. Dan jam yang bergerak mundur ke angka 11 yang menunjukkan ada 11 kematian lagi yang harus Yejai tempuh. Yejai bertanya untuk apa peluru tersebut. Maut pun menjawab bahwa peluru itu sisa kematian Yejai ke depan. Setiap kali maut menembakkan pelurunya, maka Yejai akan dihidupkan kembali. Maut juga mengatakan bahwa jika Yejai tak bisa berhasil bertahan dalam 12 tubuh yang berbeda, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Gokilnya, neraka sudah siap dan gerbang yang berada di belakang Yejai adalah gerbang menuju neraka. Maut pun mengajak Yejai untuk melihat neraka. Dan Yejai tak kuasa melihat isi dari neraka itu sendiri. Setelah kembali, Yejai menangis tak karuan. Menurut maut, ini adalah kesalahan Yejai sendiri karena mati sebelum ajalnya. Yejai nampaknya sangat putus asa. Ia saat di dunia yang setiap harinya terasa seperti neraka, malah harus pergi ke neraka setelah mati. Namun, maut sedikit meyakinkan Yejai. Bahwa mungkin saja Yejai tak berakhir di neraka jika Yejai berhasil bertahan hidup dalam salah satu tubuh orang yang ia rasuki nanti. Yejai pun mulai termotivasi untuk bertahan hidup. Dan maut akhirnya menembak Yejai agar hidup kembali. Setelah kembali hidup dan masuk ketemu orang lain, Yejai terombang ambing di angkasa dan buruknya tanpa perasut sama sekali. Di tengah-tengah udara, ia pun kembali mendapatkan kristal memori. Ternyata background pria yang Yejai rasuki adalah Song Jeesop. Ia adalah pria yang gemar dengan olahraga ekstrim. Selama ini, ia memiliki empat rekor dunia. Dan saat ini, ia sedang memecahkan rekor terjun bebas tanpa perasut dari ketinggian 8.000 meter. Lalu mendarat di atas jaring pengaman. Tentu saja, ini tantangan paling gila yang pernah ada. Jika ia berhasil dalam tantangan ini, maka sponsornya akan memberinya 3 miliar. Yejai yang sudah tahu background pria tersebut langsung bersemangat karena 3 miliarnya. Ia juga menggunakan kemampuan pemilik asli tubuh itu untuk mengendalikan terjun bebasnya. Yep, Yejai kembali matanya. Setelah kembali mati karena terjun bebas tanpa perasut, Yejai kembali ke dimensi tempat maut itu berada. Sang maut pun telah siap menembak kembali Yejai agar ia dihidupkan kembali. Namun Yejai yang belum siap, menjelaskan bahwa dua kehidupan sebelumnya benar-benar sulit untuk dihindari. Sang maut akhirnya menjelaskan bahwa dosa Yejai sangatlah besar. Dan Yejai kebingungan karena ia merasa tidak melakukan apa-apa selama dunia selain dosa bunuh diri. Dan tugas Yejai saat ini, selain bertahan hidup di setiap raga yang ia rasuki, ia juga harus mencari tahu dosa apa yang telah ia perbuat. Lalu maut pun akhirnya menembakkan kembali pistolnya kepada Yejai. Yejai dibangunkan kembali menjadi bocah SMA culun. Di sana, Yejai melihat seorang murid lain bernama Jin Sang yang sedang menonton siaran kematian si penerjun bebas dengan tawanya yang terbahak-bahak. Merasa kesal karena kematian bukanlah lelucon, Yejai hendak menggampar Jin Sang. Namun gambarannya tak jadi karena kristal memori telah datang kepada Yejai. Tubuh yang Yejai rasuki adalah bocah SMA bernama Hyoksu. Ayahnya meninggal saat ia berusia 5 tahun dan ibunya menjadi tulang punggung keluarga. Setiap kali Hyoksu melihat ibunya pulang, ia selalu termotivasi untuk menjadi anak yang bisa membanggakan ibunya tersebut. Namun Hyoksu sangat membenci sekolah. ia benci sekolah karena selalu dirundung oleh Jin Sang dan gengnya. Singkatnya, Hyoksu yang sudah muak dirundung mengancam Jin Sang akan bunuh diri dengan melompat dari atap sekolah jika Jin Sang masih mengganggunya. Namun ternyata Jin Sang sama sekali tak peduli. Jin Sang malah meminta Hyoksu membawakannya susu stroberi pada saat itu juga. Hyoksu putus asa dan menuliskan surat terakhir sebelum ia bunuh diri dan begitulah background dari Hyoksu. Telah mendapatkan ingatan Hyoksu, Yejai tak jadi menggamparnya. Ia akhirnya menyadari bahwa Hyoksu nasibnya tak jauh berbeda dengan dirinya. Namun dengan ia merasuki tubuh Hyoksu, tandanya ia berhasil menggagalkan rencana bunuh diri Hyoksu itu sendiri. Belum lama ia tersenyum, Jin Sang dan anak buahnya kembali merundung Hyoksu. Yejai dengan tubuh Hyoksu akhirnya membalas perlakuan pembulian Jin Sang dengan menghajar mereka sampai terberak-berak. Hendak kembali menghabisi Jin Sang, anak buah Jin Sang bernama Taesok menghentikan Yejai memukuli bosnya. Tampaknya Taesok cukup kuat dan berhasil mengajar Yejai. Karena kalah oleh Taesok, Yejai terpaksa jadi samsak namun beruntung pembelajaran segera dimulai. Saat kelas dimulai, Yejai kembali berpikir, tak masalah jika ia menghajar Jin Sang, tapi Taesok tentu akan jadi masalah. Sepulang sekolah, Yejai kembali jadi samsak Jin Sang, tetapi Taesok menghentikan pukulan Jin Sang. Jin Sang sebagai bos tentu menggampar Taesok, dan Taesok hanya diam dan menuruti perintah Jin Sang. Beruntung, perundungan hari itu dihentikan tak sengaja oleh kekasih Jin Sang. Saat sampai di rumahnya, Yejai dengan Wujud Hyoksu agak merasa aneh karena pulang ke rumah yang bukan rumahnya. Dia juga melihat foto-foto keluarga Hyoksu seketika dia mengingat masa lalunya yang sama, dibesarkan oleh ibu tunggal, dan sangat menyayangi ibunya sendiri. Malamnya Yejai makan malam dengan ibunya Hyoksu. Masakan rumah dan perhatian ibunya Hyoksu benar-benar mengingatkan dirinya pada ibunya sendiri. Ia hanya menatap kosong dan merasakan rasa rindu yang mendalam pada ibunya sendiri. Bahkan ketika di kamar, ia masih mengingat nomor ibunya sendiri. Namun suasana rindu itu terganggu karena pesan dari Jin Sang yang meminta uang esok hari. Yejai kembali berpikir, dan sepertinya bukan hanya Hyoksu saja yang ditekan oleh Jin Sang. Yejai pun menatap tajam dan bersumpah akan membalaskan dendam Hyoksu pada Jin Sang. Singkatnya, saat di toilet sekolah, Yejai berinteraksi dengan Tae Sok. Ia bertanya sekaligus mengejek Tae Sok. Karena Tae Sok yang faktanya jauh lebih kuat dari Jin Sang malah jadi kacung saja. Seketika Tae Sok emosi, ia juga menyadari bahwa Jin Sang bahkan jauh di bawah Hyoksu sendiri. Mana mungkin Tae Sok tak berani menghajar Jin Sang. Setelah itu, Tae Sok pun menjelaskan mengapa ia malah jadi kacung Jin Sang. Namun terpotong karena Jin Sang malah datang ke toilet mereka. Setelah keluar dari toilet, Tae Sok menjelaskan mengapa ia tak bisa menghajar Jin Sang. Itu dikarenakan Jin Sang memiliki backingan murid senior yang jago taekwondo. Jika menghajar Jin Sang, maka teman-teman seniornya akan datang dan memukul Tae Sok. Singkatnya, saat makan di jam istirahat, Jin Sang mencelupkan wajah Yee Jei ke dalam makanannya. Tentunya, Yee Jei tak bisa diam. Ia pun melakukan hal yang jauh lebih buruk daripada Jin Sang, yaitu menyeram kepala Jin Sang dengan mikuahnya dan tersenyum pergi meninggalkannya. Jin Sang yang ditertawakan oleh semua murid meminta Tae Sok dan satu anak buahnya lagi untuk menangkap Yee Jei. Namun Tae Sok tak menerima perintah Jin Sang. Bahkan kekasih Jin Sang juga merasa malu karena Jin Sang diberakin di tengah-tengah kerumunan murid. Sedangkan Tae Sok, ia mempercayakan dirinya pada rencana Yee Jei. dan itulah keputusan darinya. Setelah dibuat malu oleh Yee Jei, Jin Sang melaporkan kepada abang-abangannya yang jago taekwondo. Seketika abang-abangannya langsung cabut untuk mencari anak yang mempermalukan Jin Sang. Setelah masuk ke kelas Yee Jei, abang-abangan Jin Sang awalnya bertanya pada Tae Sok. Karena bukan dirinya, ia pun bertanya siapa yang sudah tengil pada Jin Sang. Jin Sang pun menunjuk ke arah Yee Jei. Ya saja abang-abangannya yang sangat tak percaya bahwa Jin Sang disayurin oleh Yee Jei yang bahkan penampilannya benar-benar culun dan cupu. Apalagi senyum polosnya. Abang-abangan Jin Sang langsung malu. Untuk apa mereka jauh-jauh datang kemari hanya untuk memukul bocah lemah seperti Hyok Su. Mereka kecewa, memutuskan hubungan dengan Jin Sang dan meninggalkannya sendirian. Setelah ditinggalkan oleh backingannya, Yee Jei menghampiri Jin Sang dan membuatnya kena mental. Apalagi ketika Tae Sok juga berada di pihak Jin Sang. Mereka berdua telah melengserkan Jin Sang sebagai bosnya. Buruknya Jin Sang benar-benar sendirian. Tae Sok juga menghina Jin Sang. Sama seperti dirinya yang Jin Sang hina kemarin. Terlebih lagi, kekasihnya malah bersama abang-abangannya. Ia ditinggalkan oleh siapapun dan hanya sendirian saat ini. Singkatnya, Yee Jei yang berhasil menyingkirkan perundungan dalam hidup Hyok Su berniat melatih otot-ototnya dengan workout. Namun saat di taman, ia dihampiri oleh Jin Sang yang sepertinya Jin Sang sangat dendam pada Yee Jei. Tapi, Jin Sang masih saja trauma dan ketakutan. Padahal Yee Jei hanya membentaknya saja. Beruntung, ia tak ditabrak dan mati kembali. Namun tiba-tiba, Jin Sang dari belakang memukul Yee Jei sampai mati. Setelah bangun dari hidupnya, Yee Jei marah-marah kepada Sang Maut. Karena ia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bertahan hidup. Namun kematiannya di tubuh Hyok Su di luar dugaan dan di luar kendalinya. Maut yang mendengar ocehan Yee Jei langsung melemparnya dan menginjaknya dengan keras. Ia berkata, jika Yee Jei bunuh diri di tubuh orang yang ia rasuki, maka hukumannya akan jauh lebih berat daripada neraka. Yee Jei akhirnya mengeluh. Rasanya bukan hanya di hidupnya saja dirinya selalu gagal, tapi di hidup orang lain juga. Maka dari itu, ia meminta kepada Sang Maut tubuh orang yang cukup superior untuk bertahan. Maut pun tersenyum dan menembaknya kembali. Yee Jei kembali dihidupkan. Namun anehnya, semua tampak gelap dan hanya ada suara mesin di telinganya. Nampaknya tubuh yang Yee Jei rasuki sedang disiksa entah karena apa. Setelah penutup mukanya dibuka, ia pun melihat orang-orang seperti mafia yang akan menghajarnya. Ketua mereka pun bertanya pada Yee Jei dimanakah uang dan gadis yang ia sembunyikan. Yee Jei yang tak tahu menahu akhirnya terpaksa akan dicungkil. Ia pun berjanji akan memberitahukan semuanya setelah ia mengingatnya. Ketuanya pun membantu Yee Jei mengingat dengan cara memukulnya dengan palu. Namun saat hendak di palu, kristal memori pun akhirnya datang. Pria yang Yee Jei rasuki adalah Lee Ju-hun. Lee adalah seorang gangster. Ia dijeluki si pemecah masalah. Geng yang ia ikuti punya serikat di seluruh dunia. Singkatnya, ia menolong seorang wanita cantik dan tentunya penting dalam organisasi mereka. Ia membawa wanita itu pergi dan mencuri 10 miliar duit bosnya. Lalu ia menyimpan uangnya di tempat yang hanya ia sendiri ketahui. Namun, saat ia akan menjemput si wanita yang akan ia tolong, bosnya dan para anak buahnya mengetahui keberadaan dirinya. Yee Jei yang telah mendapatkan ingatan Lee akhirnya berusaha survive dengan kekuatan bela diri Lee yang luar biasa. Lee yang terpojok karena kalah jumlah akhirnya mematikan lampu dan menyerang mereka semua layaknya asasin. Setelah berhasil mengalahkan para gangster tersebut, ia pun agak kecewa karena pria yang ia rasuki memiliki resiko kematian yang tinggi, namun memiliki kekuatan yang luar biasa. Terlebih lagi, ia termotivasi karena pria yang ia rasuki memiliki uang sebesar 10 miliar yang ia simpan sendiri. Ia pun berusaha survive di kehidupan kali ini dan menaiki motornya. Ketua gangster itu melaporkan pada bosnya karena ia telah kehilangan Lee. Sontak Lee pun akhirnya diburu oleh para gangster se-entara Korea. Bahkan Lee Joo-hun dihargai 2 miliar jika ada yang berhasil menangkapnya. dihargai 3 miliar dan pada akhirnya, Ye Jae yang menggunakan tubuh Lee Joo-hun beraksi untuk menghindari semua gangster yang mengejar dirinya hanya bermodalkan motor. Pada akhirnya, Ye jadi kepung di tengah-tengah mall. Namun, ia tak kehabisan ide. Ia pun bergegas masuk ke dalam lift dengan motornya. namun tak beruntung, Ye Jae malah semakin terjebak di atas rooftop sehingga ia menerjang pembatas rooftop dengan motornya. Ye Jae akhirnya berhasil kabur dari kejaran para gangster dan bergegas menjemput wanita yang akan ia tolong saat itu. Ia juga yakin bahwa dengan kemampuan bila dirili, ia bisa bertahan hidup. Ye Jae yang berhasil menemui wanita tersebut langsung dipeluk dengan erat. Ia pun berpikir bahwa Lee pasti sangat tulus mencintainya karena rela mengorbankan nyawanya sendiri demi wanita tersebut. Setelah menangis karena khawatir pada Lee, wanita tersebut pun menanyakan di mana uang 10 miliarnya. Ye Jae yang tahu keberadaan uangnya langsung tersenyum dan menunjuk ke arah perahu di seberang danau tersebut. Namun, saat ia berbalik pada wanita itu, Ye Jae ditembak hingga ia pun mati. Ye Jae yang bangun dari kematiannya langsung ditertawakan oleh Sang Maut. Ye Jae akhirnya bertanya pada Sang Maut mengapa wanita yang bernama Eun Jae tadi malah membunuhnya. Sang Maut pun menjawab bahwa Ye Jae saja bunuh diri dikarenakan uang dan wanita tersebut membunuh Ye Jae karena uang juga. Ye Jae sedikit mengumpat di dalam hatinya bahwa hanya dialah yang tahu uang 10 miliar itu. Bahkan wanita tadi tak mengetahuinya. Setelah ia dihidupkan kembali, ia akan mengambilnya nanti. Sang Maut akhirnya menembak kembali Ye Jae. Ye Jae ternyata dihidupkan kembali menjadi seorang narapidana. ia sedang berada di dalam sel khusus dan seperti biasa, Ye Jae kebingungan. Setelah itu, sipir di sana mengeluarkan Ye Jae dari sel khusus dan membawanya ke sel semula. Pada awalnya, ia gugup karena pasti di sel semula akan banyak napi lain. salah seorang napi bernama Ji Yong menyambutnya dengan baik. Ia juga menanyakan pada Ji Yong kapan dirinya akan dikeluarkan dan Ji Yong menjawab empat hari lagi. Ji Yong juga mewanti-wanti seorang psikopat pada Ye Jae karena bisa saja si psikopat gila itu membunuh dirinya sebelum ia bebas dari penjara. Ye Jae semakin dibuat bingung. Ditambah barang-barang si psikopat juga menunjukkan bahwa dirinya psikopat. Tak lama kemudian, psikopat yang dimaksud pun datang dan membuat seisi sel terdiam. Setelah melihat wajah si psikopat, Ye Jae sangat terkejut karena dia adalah Jin Sang, pemuda SMA yang membunuh dirinya dalam wujud Hyok Su saat itu. Tanpa bicara apapun, Ye Jae langsung menghajar Jin Sang dengan sangat keras dan memukulinya dengan lampiasan emosinya saat itu. Napi lain pun sepertinya tak mau ikut campur karena Ye Jae malah memukuli sisi psikopat tersebut dengan brutal. Entah mengapa, Jin Sang malah jadi dicap sebagai psikopat dan saat Napi lain ketakutan, Ye Jae malah terus ingin menghajarnya. pada akhirnya Crystal Memory pun datang. Ternyata pria yang dirasuki oleh Ye Jae saat ini bernama Cho Tae Sang. Ia bermimpi menjadi petarung MMA sejak kecil. Namun, ia harus mengubur mimpinya karena keadaan keluarganya. Saat itu, ia melihat ibunya yang memiliki utang pada renternir. Tae Sang yang sangat ingin sekali membantu ibunya, saat itu, ia ditawari menjadi tumbal atas kesalahan orang lain. Maksudnya, ia dijadikan tersangka kasus tabrak lari seseorang yang belum diberitahu mukanya. Jika ia menerimanya, maka ia akan mendapatkan 200 juta won. Lagi pula, Tae Sang masih berumur 18 tahun dan hukum Korea akan memasukkan Tae Sang ke dalam penjara masa percobaan. Tae Sang akhirnya terpaksa mengiyakannya. Tae Sang akhirnya pergi ke kantor polisi, lalu membuat pengakuan palsu bahwa ia menabrak seseorang dengan mobil curian. Sialnya, saat pengadilan, korban yang ditabrak malah meninggal dunia. Sehingga kasus tersebut berubah. Tae Sang dituntut atas pembunuhan dan diadili 2 tahun penjara. Singkatnya, Tae Sang kembali berbicara empat mata dengan pengacara si penabrak. Ia ingin berbicara langsung dengan si penabrak. Atau minimal imbalannya dinaikkan jadi 1 miliar. Pengacara itu pun tak terima. Bahkan ia cukup emosi dan mengancam akan membunuh Tae Sang jika ia macam-macam setelah keluar dari masa tahanannya. Namun mental Tae Sang sangat kuat sehingga ia tak takut mati sekalipun. Setelah mendapatkan semua ingatan Tae Sang, mereka semua diperingatkan duduk oleh sipir. Ia juga mengingat saat pertama kali Jin Sang masuk ke dalam sel Tae Sang. Tae Sang ternyata ketua dari para napi di selnya. Jin Sang juga mengakui dirinya bahwa ia adalah psikopat dan telah membunuh seseorang. Sontak pernyatahan itu membuat para napi lain terdiam. Saat ini Jin Sang yang sok psikopat terus mengintimidasi Yei J akan membunuhnya. Namun Yei J yang tahu seluk-beluk Jin Sang tertawa terbahak-bahak. ia pun berdiri dengan santai menyuruh napi lain untuk berjaga. Yei J akhirnya menggampari Jin Sang tanpa ampun. dan Jin Sang akhirnya memohon-mohon meminta maaf. Permintaan maaf Jin Sang ditolak. Yei J ingin Jin Sang meminta maaf pada Kuan Yeok Su. bocah yang ia bunuh saat itu. Sontak Jin Sang sangat kaget sekaligus ketakutan. Bagaimana bisa Yei J mengetahui fakta yang sebenarnya? Yei J akhirnya berbicara pada semua napi bahwa Jin Sang adalah penipu. Ia telah membunuh seorang anak kelasnya yang sering ia rundung. Ini mengetahui fakta sebenarnya para penghuni sel pun memukuli Jin Sang tanpa ampun. Bahkan saat waktunya makan Jin Sang hanya diam. Beruntungnya Yei J sebagai ketua masih memiliki sedikit hati dan menyuruhnya untuk makan. singkatnya pada saat Yei J mengerjakan tugasnya di penjara salah seorang pekerja napi dengan sengaja menembakkan piringan gurindanya untuk membunuh Yei J namun beruntung Yei J dapat menghindarinya dan piringan itu malah menancap di dada napi tersebut. Setelah menolong napi tersebut Yei J malah dikepung oleh napi lain. Napi-napi itu ternyata dibayar untuk membunuh Yei J sebelum keluar dari tahanan. Yei J juga mengira bahwa yang membayar mereka adalah si pengacara yang membuatnya terjebak di penjara ini. setelah berhasil mengalahkan semua napi bayaran itu Yei J dan Ji Yong menikmati suasana sore sambil mengobrol. Ya pada intinya obrolan itu merujuk pada kesadaran Yei J yang mulai mengerti bahwa hidup adalah kesempatan. Pada malam hari Jin Sang terbangun dari tidurnya. Ia pun membuat senjata tajam dari barang seadanya. Namun untungnya diketahui oleh Yei J Yei J pun akhirnya menghajar Jin Sang kembali. dia juga mengungkapkan fakta-fakta Yei J ia berpura-pura bisa melihat orang mati di depan Jin Sang menakut-nakutinya bahwa Yei J akan menghantui Jin Sang sampai Jin Sang mati. Yei J dimana Yei J dan Ji Yong keluar dari masa tahanannya. Sebelum pergi Yei J memberikan Jin Sang susu stroberi yang mana itu membuat Jin Sang kena mental. Setelah bebas Yei J dipanggil oleh sang pengacara. Pengacara itu memberikan imbalannya kepada Yei J Namun Yei J menolaknya. Ia mengaku bahwa dirinya sudah bertobat. Ia juga menerima hukumannya selama dua tahun dengan lapang dada dan berjanji akan merahasiakan apapun yang terlibat dengan si penabrak. Setelah itu Yei J mengunjungi dermaga saat ia dibunuh oleh wanita yang ia selamatkan saat itu. Ia juga menaiki perahu untuk menuju ke suatu tempat. Tempat dimana hanya ia sendirilah yang tahu. Dimana tempat itu adalah tempat uang 10 miliar disimpan. Ia sangat bahagia karena bingungmu dibuat apa uangnya. Ia pun akhirnya memilih untuk istirahat sejenak. Yei J dibangunkan oleh sesosok ibunya. Ya walaupun itu hanya halusinasi karena tidur sore tapi hal itu membuat Yei J mengingat ibunya kembali. Ia merindukan ibunya kembali ditambah ibunya Tae Sang menelpon seolah itu adalah ibunya Yei J sendiri. Ia pun terus menangis sampai sinar di hari tersebut sirna. Singkatnya Yei J membagi uangnya menjadi dua bagian. Ia pun menyimpan sebagian uangnya di loker stasiun dan akan hangus jika empat hari tidak diambil. Setelah itu ia pun hendak berpulang ke halaman rumahnya dahulu. Saat ia mengangkat telpon tiba-tiba bapak dari anak yang ditabrak langsung menusuk-nusuk Yei J Yei J yang tak bisa apa-apa hanya diam dan sedikit menjelaskan bahwa bukan dirinya lah yang membunuh anaknya. Namun karena ada orang lain yang mendekat pada mereka si bapak itu pun pergi meninggalkan Yei J ternyata orang yang mendekati Yei J adalah Ji Yong Ji Yong nampaknya kaget awalnya namun tetapan Ji Yong berubah dan malah menusuk Yei J untuk membunuhnya Ji Yong melakukan itu karena ia adalah salah satu dari napi bayaran saat di penjara ia dihadiahi 100 juta won untuk membunuh Yei J Yei J yang sekarat melihat telponnya berdering telpon itu dari ibunya ia hanya bisa menangis dan berusaha mengambil telponnya setelah kembali ke alam sang maut Yei J hanya bisa meneteskan air mata tinggal tujuh kali lagi Yei J harus memasuki tubuh orang lain ia pun duduk dan berbicara pada sang maut jika pria tadi tidak menikamnya maka ia tidak akan mati Yei J juga menyalahkan tindakannya karena lupa kepada sang korban maut juga menyalahkan Yei J karena terlalu egois memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain seketika ia pun berambisi untuk mengambil sisa uangnya di loker dan meminta maut untuk cepat menembaknya setelah kembali dihidupkan ia pun bingung mengapa dirinya tak bisa bergerak dan setelah melihat dirinya dicermin ternyata ia merasuki tubuh bayi ia hanya bisa menangis dan tangisannya didengar oleh para pengunjung kafe setelah mendengar tangisan Yei J yang menjadi seorang bayi ibu dari sang bayi itu pun datang dan berusaha menenangkan Yei J padahal dalam hati Yei J ia sedang bergumam mengenai 10 miliarnya ibunya pun bergegas pulang dan menaiki mobilnya setelah itu si ibu malah marah-marah kepada Yei J tantrumnya kambuh dan tentu saja membuat Yei J kebingungan atas apa yang ia lakukan setelah sampai di rumah ibunya pun melempar Yei J dan memerintah suaminya untuk menyuapi Yei J namun sang suami berkata bahwa makanannya telah kedaluar seempat bulan yang lalu si suami juga tidak peduli ia tetap menyuapi Yei J Yei J yang tak mau menelan makanannya malah dimarahi dan dibentak oleh pria tersebut telah tak lama kemudian seorang polisi dan wanita dari Komisi Pelindungan Anak datang karena pihak kroma sakit mengindikasi ada luka penganiayaan pada bayi mereka hal itu pun membuat Pak Sutri gila itu panik saat mendak mengecek keadaan bayi Yei J sang suami memberikan kartu identitasnya bahwa ia juga bekerja di pusat kesejahteraan anak-anak jadi mana mungkin mereka menganiaya anak mereka sendiri Pak Pol itu pun mempercayainya ditambah lagi bukti-bukti foto harmonis keluarganya yang mereka pajang lantas polisi dan wanita itu pun meminta maaf dan pergi meninggalkannya setelah polisi itu pergi mereka berdua pun menatap tajam pada Yei J sang ibu marah-marah dan menyalahkan bayinya karena menurutnya hidup mereka jadi tak tenang dan banyak masalah setelah melahirkan si bayi ia pun mengebot bayinya dan menyengkap bayi itu hingga Yei J kembali ke alam sang maut setelah bertemu kembali dengan sang maut Yei J pun bertanya mengapa ia tak mendapatkan kristal memori sang maut menjawab bahwa bayi tersebut tak memiliki ingatan ataupun kemampuan lalu dengan kisah hidup pendek dari bayi tersebut menurut maut Yei J harusnya paham Yei J sudah menyanyiakan kesempatan hidupnya ia seharusnya memiliki banyak kesempatan dalam hidupnya bukan malah menyerah dan bunuh diri sedangkan sang bayi ia bahkan tak memiliki pilihan apapun namun terpaksa harus mati setelah itu Yei J pun meminta sang maut untuk kembali menembaknya dan memperingatkan kembali pada Yei J bahwa jika ia membunuh seseorang maka sang maut sendiri akan ikut campur setelah kembali dihidupkan ia pun sesegera mencari ponselnya ternyata ia hanya memiliki waktu 15 menit untuk mengambil uang 10 miliarnya sehingga ia pun bergegas ke loker stasiun beruntung ia masih sempat mengambil uangnya lalu setelah melihat dirinya sendiri ia pun memuji wajah dan suara pria tersebut terlebih lagi pria yang ia rasuki adalah seorang model tak lama kemudian kristal memori pun datang pria muda kali ini bernama Jang Gyeon Sejak dulu ia disukai semua orang karena penampilannya uang datang dengan mudah berkat ketampanannya dan ia hidup tanpa tujuan saat menjadi model setelah pulang ke rumahnya ia jadi buat terkaget karena rumahnya sangat mewah dan estetik ditambah koleksi jam tangan mahal dan perabotan yang sangat mewah Yeje pun tak sengaja menemukan koran dan ia akhirnya tahu kabar terbaru saat ini terutama soal orang tua bayi yang sebelumnya dibunuh kecelakaan lalu lintas dan pembunuhan berantai semua itu adalah hasil dari Yeje yang merasuki tubuh para korban tersebut ia pun akhirnya penasaran bagaimana pria yang ia rasuki saat ini mati kemudian ia pun ditelepon oleh seorang pria bernama Seo Jin Seo Jin nampaknya sedang menunggu kehadiran Yeje pada pesta orang-orang penting dan terkenal di Korea Yeje yang tertarik akhirnya langsung bergegas kesana setelah disana Seo Jin memberitahu Yeje jika ia membuat tuan rumah pesta senang maka Yeje bisa menjadi model untuk tekang namun pembicaraan mereka pun terputus karena tuan rumah yang dimaksud telah hadir ternyata tuan rumahnya adalah Mr. Park kakak dari Park Jin Tae yang mungkin ia sekarang sudah jadi CEO tekang menggantikan adiknya yang sudah mati Yeje yang sedang mabuk tentunya ingat siapa pria tersebut besoknya Yeje terkapar mabuk dan dibangunkan oleh kakak dari Jang Jono ia membangunkan karena Yeje telah berjanji akan menjaga kafenya selama seminggu ia pun akhirnya terpaksa untuk bangun Yeje akhirnya membantu sang kakak walaupun agak canggung dan saat ia menerima tamu ia dibuat kaget karena tamunya tersebut adalah mantan pacarnya sendiri yang ia tinggal mati ia pun hanya bisa membeku dan menatap Jisoo dengan kaget bahkan saking kugupnya ia memberikan kofi Jisoo dengan gemetar ia pun dikomentari oleh kakaknya yang sepertinya peka bahwa adiknya memiliki perasaan makanya pun memberitahu bahwa wanita tersebut hampir setiap sore berada di cafe ini saat ini ia adalah seorang novelist YJ YJ pun searching dan ternyata memang benar Jisoo adalah seorang novelist YJ membaca bio dan histori Jisoo saat Jisoo diwawancara Jisoo membuat referensi tulisannya dari kisah hidupnya bersama kekasihnya yaitu YJ sendiri hal ini membuat YJ mengetahui faktanya yang menyedihkan YJ pun akhirnya pergi ke perpustakaan disana ia mengingat masa-masa bersama dengan Jisoo novel yang YJ baca dari tulisan mantannya pun membuat ia tercerahkan karena tulisannya berdasarkan pengalaman Jisoo dan YJ pribadi YJ semakin banyak mengingat soal Jisoo saat ia melihat kekasih cantiknya sedang didekati oleh pria lain bahkan berjalan berdua di tengah hampasan daun dan mengatakan rasa cintanya masing-masing bahwa mereka akan selalu bersama kapanpun hal-hal tersebut membuat YJ meneteskan air matanya ia juga sempat mengingat saat Jisoo melihat pulpen yang ia suka saat itu YJ pun membelikannya dan menjadikan pulpen itu sebagai hadiah untuk Jisoo walaupun ia sedang tak memiliki uang saat YJ merenung sambil melirik-lirik Jisoo yang sedang menulis Jisoo dihampiri oleh sang kakak dan keluarganya disinilah YJ baru menyadari bahwa yang dulu mengantar Jisoo pulang bukanlah kekasih barunya Jisoo ternyata tak berpaling dari YJ pria tersebut adalah kakaknya Jisoo sendiri selain janji dari sang kakak yang meminta YJ menjaga kafenya niat awal YJ pun berubah ia akan menjaga kafe kakakaknya demi Jisoo yang setiap hari mencari inspirasi di kafe kakaknya itu di hari selanjutnya seperti biasa Jisoo kembali ke kafe YJ YJ yang sudah tahu banyak tentang Jisoo melayaninya dengan sepenuh hati bahkan YJ juga memberikan cake gratis dan berpura-pura menjadi fans Jisoo saat itu disini YJ mendekati Jisoo seolah ia juga ingin menerbitkan sebuah idenya YJ meminta saran atas cerita fiksi yang YJ buat YJ menceritakan kisah hidupnya setelah ia mati bertemu dengan maut dan masuk ke raga setiap manusia yang berbeda sebagai hukuman dengan reaksi yang nampaknya seperti nyata Jisoo tersenyum dan memuji ide YJ tersebut namun saat Jisoo menanyakan siapa tokoh utamanya YJ terdiam ia pun berdali bahwa ia belum menemukan nama yang cocok untuk pemeran utamanya setelah itu YJ pun meminta tanda tangan Jisoo setelah tahu bahwa Jisoo masih menyimpan bahkan masih menggunakan pulpen pemberiannya ia pun terdiam Jisoo jadi teringat masa lalunya dimana ia dan ibu YJ sedang meratapi kematian YJ ibunya YJ memberikan hadiah terakhir dari YJ pada Jisoo yaitu pulpen yang sangat Jisoo suka karena hal itu Jisoo pun kembali teringat dengan YJ singkatnya semenjak hari kemarin YJ jadi sering bertemu dengan Jisoo ia seolah-olah menulis novel yang untuk satu orang saja menceritakan semua pengalamannya dalam dalih fiksi kepada Jisoo namun seketika saja Jisoo bertanya mengapa tokoh utama ceritanya tak pernah mengunjungi ibunya dalam renungannya YJ pun menjawab itu dikarenakan akan menyakitkan bagi pemeran utama jika ia harus bertemu dengan ibunya Jisoo pun semakin kagum dengan YJ yang menceritakan kisahnya seperti nyata dikarenakan sudah larut Jisoo pun pulang dari cafe itu saat melangkahkan kakinya untuk pulang hujan pun turun dengan deras YJ akhirnya berlari dan memberikan payung kepada Jisoo setelah kembali ke kafenya dan membersihkan gelas yang pecah YJ mendengarkan kabar dari pelanggannya bahwa ada wanita yang sering datang ke kafenya kecelakaan di tengah jalan Yoy pun langsung mengingat Jisoo dan langsung traumatis lalu berlari mencari Jisoo setelah sampai di TKP ia pun semakin tak percaya bahwa wanita dengan payung merah telah mati kecelakaan saat itu ia pun menggila karena panik beruntungnya ia pun melihat Jisoo di arah seberang dan rasa paniknya langsung memudar setelah itu karena langan YJ terluka Jisoo mengobati langan YJ dia juga berkata bahwa YJ terlihat sangat panik dan pasti orang yang YJ maksud sangat berarti bagi hidup YJ dia juga jadi teringat dimana pertama kali YJ mati sama paniknya seperti YJ tadi Jisoo panik setengah mati dan menangis jadi-jadinya setelah mengetahui YJ kekasihnya mati bahkan Jisoo pun masih tak bisa move on pada YJ Jisoo yang hendak pulang dimintai untuk mengunjungi cafe esok hari namun Jisoo menolak karena menurutnya mendengarkan cerita darinya malah mengingatkan Jisoo pada seseorang alias YJ besoknya Jisoo ternyata mengunjungi makam YJ ia mengungkapkan segala perasaannya selama ini YJ yang melihatnya dari belakang dibuat sesak dada karena wanita yang ia cintai tetap mencintainya walau dirinya telah mati YJ juga dibuat meneteskan air mata setelah melihat makamnya yang sangat rapi beserta foto-foto semasa hidupnya bersama orang-orang terdekatnya dan tiba-tiba suara wanita paruh bayah yang YJ sangat rindukan terdengar dari belakang ya itu adalah ibu YJ YJ akhirnya meninggalkan sang ibu yang tidak mengetahui siapa dirinya ia hanya melihat ibunya yang selalu membersihkan makam anak satu-satunya itu dengan sepenuh hati telah diratapi ibunya pun bergegas pergi ke toilet YJ yang mengejarnya dibuat tak kuasa bergerak dan hanya bisa meneteskan air matanya dadanya sangat sesak setelah mendengar orang yang membesarkannya mendidiknya menafkahinya sejak kecil menangis jadi-jadinya isakan tangis ibunya itu didengar jelas oleh YJ YJ akhirnya keluar dari pemakaman ia menangis dan hanya bisa meminta maaf kepada ibunya tersebut singkatnya YJ dengan tubuh Gionu menyiapkan uang yang banyak dan menuliskan surat untuk ibunya dengan dali dari teman YJ esoknya ia pun memberanikan dirinya masuk ke dalam apartemen ibunya bahkan ia juga masih mengingat san di ruangan mereka setelah masuk YJ dibuat tak kuasa karena keadaan rumah ibunya yang sama sekali tak berubah ia pun meninggalkan uang itu dan bersegera pergi dari rumahnya malamnya setelah pergi dari rumah ibunya ia pun berdiam diri di trotoar lalu ia pun tertimpa oleh pelang yang terjatuh tepat di kepalanya beruntung saja itu hanya sebuah mimpi singkatnya YJ kembali banyak mengobrol dengan Jisoo karena khawatir ia pun mengantarnya pulang di jalan ia pun menyadari satu hal hari-hari yang biasa saja saat mereka berjalan bergandengan tangan momen itu saja sudah lebih dari cukup untuk melanjutkan hidup ia pun merasa bodoh karena tidak menyadarinya dari awal alasan kita sebagai manusia takut mati juga dikarenakan tidak akan ada hari esok seketika Jisoo bertanya pada Yeje apakah ceritanya akan berakhir bahagia Yeje juga agak bingung karena ceritanya saja masih ongoing namun Jisoo dapat memastikan bahwa ceritanya mungkin akan berakhir bahagia karena terlihat menyakitkan bagi si pemeran utama dalam dialog mereka berdua yang nampaknya sangat intens Yeje dengan tubuh Gionu berniat memberitahu perasaan yang sebenarnya karena mungkin saja hari ini adalah hari terakhir ia hidup di dunia ini ia pun menceritakan dirinya yang memiliki pacar di masa lalu pada saat itu ia tak bisa menampilkan sisi terbaiknya pada pacarnya bahkan saat sang pacar menjadi customer di tempatnya ia bekerja pacarnya sangat bangga mengenalkan dirinya pada rekan-rekan kerjanya pokoknya Yeje mengungkapkan semua isi hatinya sebagai Yeje dengan wujud Gionu ia meminta maaf kepada kekasihnya di masa lalu karena telah berprasangka buruk hal ini membuat Jisoo menangis dimeta Jisoo saat ini Gionu sama persis dengan kekasihnya yaitu Yeje tak perlu basa-basi lagi Yeje langsung memberitahu pada Jisoo bahwa cerita yang ia karang adalah fakta walau sulit dipercaya tapi itu memang benar terjadi dirinya adalah Choi Yeje namun belum sempat menjelaskan semuanya sebuah mobil pun menabrak mereka berdua Jisoo pun kemudian mati namun Yeje belum sepenuhnya mati dan plot twistnya ternyata yang menabrak mereka berdua adalah Mr. Park Yeje pun langsung teringat di kehidupan kehidupan sebelumnya bahwa Mr. Park terus terlibat dalam setiap kematian di hidupnya bahkan Mr. Park yang tahu bahwa Yeje masih sadar langsung membunuhnya seketika sebelum membunuhnya Mr. Park berkata bahwa mau manusia ataupun perusahaan Eutanasia adalah keahliannya setelah bangun dari hidupnya ia pun kesal lalu ia bersumpah akan membunuh Mr. Park ia juga mengambil pistol sang maut dan sepertinya ia menembak sang maut itu sendiri terima kasih